Intro Menemani sahabat sonora yang malam hari ini Mungkin ada yang sibuk paskahan juga ya Merayakan Jumat Agung Begitulah Kalau memang Gak kemana-mana Tentu Kita selalu hadir gitu Mau libur mau gak ada Aduh aja deh pokoknya Tapi kita juga gak boleh lupa Di hari Jumat Agung ini Dalam rentang pekan suci ini Dan minggu besok kan paskani Betul Kita mengucapkan Selamat beribadah Bagi sahabat sonora yang Tentu saja beribadah di Jumat Agung ini Dan juga di Minggu pasca besok Oke Ya kalau kita berbicara mengenai Jumat Agung Sedikit-sedikit ngerti deh Juga kan Itu Daniel Ya Bahwa Kalau Jumat Agung Jumat Agung itu kan hari Pengorbanan Ya Ya dimana Issal masih berkorban Untuk Kita umat manusia Menebus dosa manusia Dan tentu saja Kita juga harus bisa berkorban Untuk mereka yang membutuhkannya Tapi Tentu saja kita harus bisa membedakan Juga kan Apa Pak? Antara korban Dengan berkorban Bedanya? Kalau kita ya Atau anggaplah orang yang Cukup berada Dia memberikan sedekah Itu bukannya berkorban Dia beramal Oke Tetapi kalau Karena satu dan lain hal Orang yang Serba kekurangan Tetapi dia masih menolong Orang yang lebih berkurang Kekurangan Dan membutuhkan bantuan dia Tentu itu namanya berkorban Dan tentu saja Orang tersebut Patut kita Acumkan Jempol Namun Bagaimana dengan orang yang Jadi korban Ada lain lagi Waduh Itu Orang yang Namanya jadi korban Tentu orang yang Menderita Nggak mungkin orang jadi korban Senang-senang Apalagi Kalau dia Korbannya Karena Terhasut Nah kalau hasutan Itu kan berarti Mempermainkan Perasaan Bisa menimbulkan Kemarahan Kalau kita yang terhasut Kita jadi marah Orang lain Terhasut Orang lain yang Menjadi marah Tentu hasutan itu Sifatnya misleading Menyesatkan Nah Bagaimana dengan mereka yang Menjadi korban Korban hasutan Nah tentu saja Sehubungan dengan Hal tadi Kita seharusnya selalu Introspeksi Jangan sampai Misalnya Ya mungkin Hampir rata-rata orang Pernah jadi korban Korban pelecehan Korban hasutan Ya itu tentunya Harus jadi Pengalaman Jangan sampai Kecemplung Ke lubang yang sama Dua kali Nah Kalau kita sudah Paham betul Yang mana hasutan Dan yang mana yang bukan Tentu kita harus Waspada dong Iya betul Jadi Jadi ingat-ingat nih Kalau gak salah guru di sekolah Pernah ngajar Apa Satu pribahasa Anjing menggonggong Kafila berlalu Kalau kafila kan pedagang Bukan Betul Kalau pedagang kan yang dipikir Untuk rugi Iya Kalau hasutan itu kan Sifatnya merugikan Betul Ngapain dipusingin Ngapain diladenin Gitu kan Biarin aja ya Pak Biarin aja gitu kan Jadi Kita harus Bisa Menilai Yang mana hasutan Dan yang mana yang bukan Namun Seringkali Hasutan itu Kena juga Mengena juga Orang yang udah siap-siap Bisa kena juga Juga kan Kenapa tuh Kenapa Pak Ya karena Misalnya Dia lagi Stress Gitu kan Orang yang lagi stress Yang jenuh Gampang kan dihasut Nah Kalau yang lagi jenuh Kita kan punya videonya tuh Kemarin tuh Ya Orang yang jenuh Nah kita simak tuh Dan orang yang Memang gak punya prinsip Gampang diombang-ambingkan Ya tentunya ini dikarenakan Unsur kayunya Lemah Kalau unsur kayu lemah Berarti leadershipnya lemah Oke Iya kan Nah Hal yang semacam ini Saya rujukin lagi nih Simak deh tuh video Pemimpin Berwibawa Sukses Dan kaya Dalam tanda kutip Ya Apalagi Kalau misalnya Yang tadi Kekurangan unsur kayu tersebut Ternyata Unsur api logamnya tuh Besar Maka Hasutan itu Ditelannya Mentah-mentah Kemudian yang tampil ke permukaan Adalah Sikap arogansi Nah Sebagai pebisnis Ya Tentu kita gak mau Kena hasutan Bisa-bisa Dagangan kita Berantakan Profesi kita Bisa jadi kalut nih Nah Oleh sebab itu Ya tentu saja Kita harus selalu Sigap Tangkas Ya kan Supaya kita bisa Menghindari semua itu Nah Bagi mereka yang Ciong Tentunya Ya Harus Betul-betul Waspada Siapa sih yang Ciong tahun ini juga kan Yang Ciong itu Yang Tak babi Betul Kemudian Ular Betul Terus naga Eh sengaja co Naga lagi bagus Babi Ular Ini ganti cuma dua Macan dan monyet Macan dan monyet Tetap ini Kalau kita Kaitkan Dengan Masa sekarang ini Di bulan ketiga Tentu terlepas Daripada Apa yang tadi Tidak kita bahas Ya Ya Nah Mereka yang Bersiom Disampaikan tadi Memang lagi cium Tetapi Di bulan ini Walaupun yang siok anjing itu Lagi bagus Harus Waspada Oke Ya Yang bersiok kelinci Harusnya Tidak mudah Terhasut Namun Ini sifatnya umum nih Tidak berkaitan Dengan Bulan Bulan Ketiga Imlek Sekarang ini Ya Ini sebaiknya Sahabat sonora Dimanapun berada Apapun profesi anda Anda periksa deh Rumah anda Ya Banyak sekali Kekeliruan yang menyebabkan hal itu Ya Tetapi yang paling Sering saya temukan Kasus Dimana orang muda Dihasut Adalah Kalau Rumah tinggalnya Ini juga gak nih Pelafonnya Gak ada Gak ada langit-langit Jadi balokan-balokan Apa tuh Balokan Kuda-kuda Atap Langsung ketemu genteng Kelihatan Genteng juga kelihatan jadinya Berarti banyak energi negatif Saci yang menghujam ke bawah nih Oke Nah inilah Yang harus diwaspadai Kalau ini Gak ada Dan berbagai Apa tuh Kekeliruan yang telah saya sampaikan Pada Video jenuh tadi Kepada Pada Video leadership Ya Kepemimpinan tadi Tidak ada Maka Yang bersio Kelinci Tentu Apalagi Juga Ayam Ya Dan monyet nih Walaupun Ciong Bulan ini Gak akan mungkin Kena Hasutan Begitu juga Yang bersio Tikus Naga Ular Dan kuda Ya Tetapi Bukan berarti Mulus sekali Hitung juga Nilai keberuntungannya Kalau keberuntungannya Di bawah lima Tentu Harus lebih waspada Baiklah Kita Jede dulu Pak Kang Boleh Boleh Nanti kita bahas sedikit lagi ya Baiklah Kita jede sebentar Sahabat Sonora Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kembali Kita lanjutkan Perbincangan Bersama dengan Bapak Kang Hongkian Dalam Fengshui Malam hari ini Hari Jumat Tanggal Berapa sekarang ya 19 April 2019 Jadi gimana Pak Kang Tadi buat yang Rumahnya Plafonnya Gak ada Itu biasanya Akan mudah terhasut Betul Jadi saya Kesimpulkan lagi Ya Bahwa Kita berkorban Itu positif Tapi jangan Sampai kita Menjadi Korban Apapun Ya Juga korban Hasutan Ya Kalau Karena Ciong Kita harus Periksa Video 12 show Kita Apakah kita Ciong atau tidak Ya Tapi kalau Itu dikarenakan Lemahnya Unsur Kayu Anda simak Kembali Video Pemimpin Berwiwawa Sukses Dan Kaya Dan Andai kata Itu dikarenakan Stress Dan Jenuh Tentu Simak Juga Video Jenuh Ciong Penghambat Kekayaan Nah Disana Ada Gambar Gambar Yang harus Diwaspadai Jangan Jangan Sampai Juga Kekeliruan Feng Shui Yang digambarkan Disana Terjadi Di rumah Kita Namun Demikian Yang paling Kita harus Waspadai Adalah Apabila Plafon Kita Tidak Ada Dalam Artian Di rumah Kita Yang ada Tampak Langsung Adalah Kuda-kuda Rumah Dan Atapnya Gentingnya Ya Itulah Yang paling Mudah Terkena Hasutan Dan Berkaitan Dengan Bulan Yang ketiga Imnet Sekarang Ini Tentu Saja Yang bersio Macan Walaupun Ciong Bersio Monyet Walaupun Dalam setahun Ini Ciong Dan Kelinci Yang memang Bagus Dan Ayam Juga Bagus Itu Semua Pada Umumnya Tidak Akan Terkena Maka Termakan Oleh Hasutan Ya Namun Demikian Yang bersio Anjing Yang sebetulnya Sedang baik Harus Sangat Waspada Gitu ya Nanti pada Video Akan Saya Tampilkan Bagannya Ya Harap Diseksamai Benar Nah Nilai Di bawah Lima Harus Waspada Kenapa Saya katakan Harus Waspada Jangan Termakan Oleh Asutan Mengingat Bulan Depan Bulan Keempat Imlek Si gue Itu Kata Kuncinya Juga Gan Lembut Ataupun Arogan Lembut Ataupun Arogan Jadi kita Kita menghadapi Sesuatu yang Tampaknya Lembut Ataupun Keliatannya Hingar Bingar Arogan Kasar Itu Semua Memanipulasikan Tujuan Yang Sebenarnya Hati Hati Jangan Sampai Kita Terhasut Dan Kemudian Menyesal Jangan Sampai Apa Yang Menjadi Prinsip Kita Sebetulnya Misalnya Contoh Haja Kita Nggak Mau KKN Nggak Mau Korupsi Ternyata Berbuat Hal Itu Itu Kan Nanti Akan Membuahkan Penyesalan Betul Kita Seharusnya Mau Belajar Supaya Sukses Menghadapi Ujian Kemudian Dihasut Supaya Bermain Game Akhirnya Bukannya Nilai Yang Bagus Kita Dapat Tagihan Online Yang Luar Biasa Bengkak Jadi Di hari Yang Agung Ini Kita Harus Introspeksi Hadapilah Hasutan Itu Dengan Tenang Dan Si Kapilah Sebagai Kapilah Biarkan Anjing Menggong Kapilah Tetap Berlalu Baiklah Itu dia Sahabat Sonora Di awal Kebersamaan kita Di malam hari ini Dan Sekali lagi Tadi juga disampaikan Pak Kang Lebih lengkapnya Anda bisa Lihat-lihat di Youtubenya Ada berbagai Tips-tips Menarik dari Bapak Kang Hongkian Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongsui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kita jawab Pertanyaannya Pak Kang Oh dengan senang hati Juga kan Selamat malam Yang sudah bergabung 0812 112 9200 Ada Bapak Effendi Bapak Effendi Iya Ini Kepala Rumah Tangga Iya Tanggal Lahirnya Tanggal 3 Bulan 12 Tahun 76 Tanggal 3 Bulan 12 Tahun 76 Tahun 76 Jamnya 12 40 Siang 12 40 Siang Pertanyaannya Usaha Kesehatan Oh ya rumahnya Menghadap Selatan Pak Kang Rumah Menghadap Keselatan Wah Yang lain Gak perlu Ditanya Oh sudah Aman Pak Kang Sudah gagal Oh sudah gagal Oh gitu Sebaiknya menghadap Kemana Pak Kang Banyak masalah Yang bisa saja Datangnya bertubi-tubi Dan relatif Cukup berat Jadi sebaiknya Pindah Dan Karena juragan Effendi Sionya Naga Tentu tidak ada Pantangan Untuk pindah Di tahun ini Pada bulan Tanggal Dan jam Yang Benar Tentunya Sebaiknya Menghadap Ketimur Sebaiknya Menghadap Ketimur Ini usahanya Di bidang Jualan plastik Pak Kang Lumayan Kalau kita Bicara Tadi Jualan plastik Artinya Cukup baik Lumayan Tetapi Karena rumahnya Tadi Salah Maka Tentu Nilainya Menurun Tetapi Kalau dia Berusaha Di bidang Berunsur Campuran Api Logam Tentu Akan sedikit Lebih bagus Kalau dia Berusaha Di campuran Api Dan air Lebih bagus Lagi Dan akan Lebih bagus Lagi Kalau dia Usaha Berunsur Api Dominan Apalagi Kalau kemudian Dia pindah Gitu Oke Jadi sambil Cari-cari Rumahnya Usahanya Juga mulai Diperluas Ke api Dominan Betul Sekali Oke Kalau untuk Kesehatan Pak Kang Untuk Kesehatan Jaga Levernya Jangan terlalu Capek Karena Juragan FND Ini Rajin Ya Tetapi Dalam hal Berbisnis Tentu Jangan Bawa Perasaan Jangan Baper Kata Anak-anak Muda Dan Tentu Saja Harus Punya Ambisi Itu Kaitannya Ke bisnis Tapi Kalau Kesehatan Tolong Kurangi Daging Bakarnya Ya Paling Kalau Mau Rebusan Dan Sayur Dibanyakin Jaga Jangan Sampai Masuk Angin Dan Kalsium Karena Tulang Gampang Kena Estroporosis Gampang Kena Radang Sendi Dan Ototnya Pun Gampang Kaku Oh Ya Jadi Tanya Ali Gizi Tapi Kalau Dari Sudut Pandang Feng Sui Juga Ganya Fendi Memang Harus Kalau Bisa Jadi Vegan Malah Sebaiknya Begitu Betul Sekali Baiklah Kita Jelis Sebentar Pak Oke Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hong Sui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kong Sui Bersama dengan Bapak Kang Hongkian Persembahan dari Sonora FM 92 Jakarta Dan juga Sonora Part of Majestic Network Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat Jam 8 Sama dengan jam 10 malam Di Sonora Kemudian Satu jam pertama Ada perbincangan bersama dengan Pak Kang Yang selain bisa Anda dengarkan Juga bisa Anda saksikan langsung Di Youtube Dari Kang Hongkian Dan juga dari Sonora FM 92 Pak Kang kita lanjutkan Oke Selamat malam Ini ada Sebentar namanya Pak Kang tolong lihat hari tunangan dan pernikahan saya Jadi ada tanggalnya Jamnya Dan juga sudah ada tanggal tunangan dan menikah Pak Kang Oke Ini ada Ini ada Lai Can Pin Lai Can Pin Ini perempuan lagi Waduh Gak tahu Pak Kang Ada dua Ini ada Lai Can Pin sama Tan Neng Kui Yang Lai Can Bulan 5 Bulan 5 tahun 2543 Tanggal 6 bulan 5 tahun 2543 Betul 2543 tanggal 6 bulan 6 tahun 92 Tanggal Tanggalnya jamnya jamnya jam 5 sampai 6 pagi Tanggal jamnya jam berapa 5 sampai 6 pagi Oke Kemudian yang Tang Neng Kui nya Tanggal 3 bulan 9 Tahun 2539 Tanggal berapa Tanggal 3 Tanggal 3 Bulan 9 Bulan 9 Tahun 2539 2539 Betul Tanggal 13 Oktober Tahun 88 Jamnya 10 pagi Jam 10 pagi Betul Ini barusan menambahkan Lai Can Pin nya pria Pak Kang Lai Can Pin nya pria Betul Oke Selamat malam lagi Sebentar Ini saya ulangi ya Pak Kang ya Lai Can Pin Tanggal 6 bulan 5 Tahun 2543 Jam 5 sampai 6 pagi Tang Neng Kui Tanggal 3 Bulan 9 Tahun 2539 Jam 10 pagi Oke Betul ya Kemudian ini tunangannya Rencananya Tanggal Imlek Tanggal 5 bulan 5 Tanggal 5 Bulan 5 Imlek ya Betul Tanggal 5 bulan 5 Tahun 2570 Tahun ini Kemudian menikahnya Sebentar Ya Ini tunangan ya Tunangan Ya Tanggal 5 bulan 5 tahun 2570 Ya Kemudian menikahnya tanggal 10 Ya 5 tahun 2570 Oh di bulan yang sama tanggal 10 Betul Begitu pertanyaannya bagaimana Pak Kang Iya Saya cek dulu ya Ya Lai Can Pin Sabtu Ngang Kui Kamis Tundangan hari Jumat Menikah hari Rabu Kita lihat Mereka punya kecocokan jodoh sangat kuat Widi Anda jangan ngiri dong Anda Juragan Daniel Sebaiknya Mungkin beberapa hari ini Pak Bambang pribadi bilang Video jodohnya Sudah di upload Kesian Juragan Daniel Supaya cepat dapat jodoh Jadi Anda jangan ngiri dong Iya iya Aduh Gimana tadi balik lagi kan Cocoknya bukan main Cocoknya bukan main Termasuk saja yang cocoknya bukan main Dan Relatif Mereka juga dua-duanya Hoki-nya bagus ya Dan kalau menikah pada saat yang tepat Tentu Hoki-nya ngengkui Akan ngangkat Hoki-nya champion Oke Nah tetapi Yang perlu diwaspadai Kedua-duanya ini Punya cara pandang Cara pikir yang berbeda Ya Cengkui Si calon wanita Mempelai wanita Orangnya sangat baik Sedangkan Tapi karena sangat baik Dia tentu Jangan diperlakukan Seenaknya Gitu ya Sedangkan Champion ini Agak gampang Tersinggung Jadi itu yang perlu Diwaspadai Gitu ya Nah Mengenai tanggalnya Apakah cocok Menikah Ketundangan Dan menikah Pada saat tersebut Bulannya oke Harinya Sekedeng Bulannya oke Harinya Sekedeng Sekedeng tuh apa Tunggu sebentar Oh Bulannya oke Aman ya Bulannya ya Iya Jadi Tanggal Tundangannya Tanggal 5 So-so cukup Bagus Tanggal Pernikahnya Juga sama Tundangannya Sedikit Lebih Bagus Menikahnya Jadi Ya Relatif Aman Aman Ya Walaupun Nilainya Kalau Hitung Hitung Tanggalnya Bulannya Ya Relatif Lumayan Gitu ya Tapi Tidak Mengurangi Hoki Mereka Dan Tidak Mengurangi Keharmonisan Mereka Walaupun Keduanya itu Punya cara Pandang Yang berbeda Sehingga Kalau nanti Setelah menikah Ada konflik-konflik Yang Satu bilang A Satu bilang B Tolong Dimaklum Karena Memang Bawaan lahir Daripada Keduanya Ya Seperti Itu Oke Jadi Kalau misalnya Mereka berdua Sudah pesen gedung Dan sebagainya Tidak perlu Diubah tanggal 11 Juni Bulan 6 Tahun 87 Tahun 87 Ini jam lahirnya Agak panjang Antaranya 9 sampai 11 pagi 9 sampai 11 pagi Oke Pertanyaannya Bukan berarti Dokternya Lelet dong ya Kenapa Bukan berarti Dokternya Lelet dong ya Ngebeda Jam 9 Seluar Jam 11 Anton 18 Juni Tahun 87 Jam lahirnya 9 sampai 11 pagi Pertanyaannya Terkait dengan Peruntungan Hidup Usaha Saat ini Bekerja auditor Di perbankan Pak Ya Betul Salah Sekali Betul Yang salahnya Yang betul Cocoknya Cocoknya Di bidang Berunsur Kayu Dominan Ada lagi Satu Tapi saya Nggak mau Kasih tahu Pada Anton Karena Kalau dikasih tahu Nanti dia Banyak milih Oke Karena yang Sangat menjanjikan Itu yang Berunsur Kayu Dominan Kayu Dominan Apa itu Ada di buku Ya Anton Ada di buku Dan Satu hal Saya mau Minta tolong Anton Supaya Menjadi Pebisnis Yang sukses Kelak Anton Itu Tidak Boleh Emosional Walaupun Anton Kelihatannya Diem Ini Emosinya Tinggi Oh Memendam Emosi Betul Dan Seperti tadi Siapa Tolong makan Sayurnya Diperbanyak Dan Jangan lupa Minum Jangan Jangan lupa Minum Oke Kesehatannya Itu Peruntungan Secara umum Pak Kang Jangan marah Marah Tadi Iya Kalau itu Bisa Deredam Tentu Keberuntungannya Akan Lebih baik Oke Satu lagi Soal jodoh Soal jodoh Tahun ini Terbuka dong Ya Dan Tunggu Aja Di videonya Sebentar lagi Iya gak Kita tunggu bareng Anton ya Nanti Kalau memang Udah nonton Dan memang Keliatannya Way outnya Harus jalan Berduanya Gitu Jodoh Jadi Ada kalian Berdua Gak perlu Ajak-ajak Saya loh ya Oke Oh iya Perlu dibantu Dengan Warna Sesuatu Mungkin Pak Kang Sebaiknya Sering memakai Baju warna putih Dan Kalau tidur Supaya Betul-betul Nyenyak Gelapkan Ruangan Segelap Mungkin Segelap Mungkin Baik Begitu Anton Semoga menjawab pertanyaannya Kita jeda disini Pak Kang Oke Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongsui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang dipelajari Oleh metode Yin-Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Selamat Selamat malam Selamat malam kembali Sahabat Conor Di sesi yang terakhir Malam hari ini Feng Shui 1819 April 2019 Bersama dengan Bapak Kang Hongkian Langsung saja Kita jawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Anda kirimkan Kembali Di 0812 112 92 00 Pak Kang Ia juga Grand Daniel Boleh saya komen dulu Boleh dong Tadi saya dengar Anda bilang Jangan memotong jalan Yang mana ya? Tadi saya dengar Ada Ada pemberitahuan Nah Saya jadi ingat nih Belakangan ini Seringkali ada Tabrak laki Kesian banget ya Malah disinyalir Yang nabrak itu Memakai Obat-obatan terlarang Atau Minuman keras Jadi begini Kalau sahabat saya datang Dari Luar negeri ini Dari Aussie Dia bilang Sama saya Dia lihat kendaraan Disini Dia kaget Tau gak dia bilang apa? Bilang apa-apa Kang Kendaraan disini Mau belok Atau lempeng Yang tahu Cuma Tuhan Oke Jadi Si pengendara Sendiri Gak tahu Dia mau belok Karena yang tahu Cuma Tuhan Jadi tolonglah Sadar Jangan lagi Minuman keras Dan obat-obatan Malah sebaiknya Banyak berdoa Jangan sampai Kita nabrak Atau Ditabrak Karena Cuma Tuhan Yang tahu Dia mau belok Kemana itu kendaraan Serem ya Iya lah Ya ini tentunya Tugas berat Dari Lalu lintas Polisi Lalu lintas kita Kesian nih Bapak-bapak Polisi Oke Baik Ya Gawas padan Lalu lintas Boleh kita Apa namanya Tingkatkan Sahabat Sonora Dan SMS anda Juga sudah meningkat Pak Kang Kita langsung jawab kembali Oke Ada Pak Willy Yanto Willy Yanto Willy Yanto Willy Yanto Willy pakai Iye Pak Kang Willy Yanto Oh sip Tanggal lahirnya Tanggal 23 Tanggal 23 Bulan 9 Bulan 9 Tahun 58 Tahun 58 Betul Iya Jamnya 11.25 malam 11.25 malam Berarti 23 ya 23.25 Oke Ini menanyakan Punya warung makan Pak Kang Punya warung makan Ya Termasuk cocok Ini jualan bakso Dan nasi goreng Oke Dan gak laku sama sekali ya Apa yang harus saya lakukan Ini arah tempatnya Arah selatan ke barat Pak Kang Arah selatan ke barat tuh Gimana ya Waduh Kurang tau Pak Kang Nah Tapi kenapa sepi Pak Kang Begini Yang maksudnya selatan ke barat tuh Handepnya Keselatan agak ke barat Nah Harus diukur Saya jalankan Arah tempat Ke arah selatan ke barat Iya harus diukur Jura Gan Sebab yang namanya Selatan itu Titik tengahnya selatan Ke kanan tuh 180 derajat juga Kekiri 22,5 Ke kanan 22,5 Iya Andai kata Ke kanan Itu tentu Melampaui 220,5 Itu sudah barat daya Kalau itu Ke arah barat daya Tidak ada alasan Dagangannya gak laku Karena cukup cocok Walaupun bukan yang tercocok Oke Bisnisnya itu Tetapi Kalau itu betul Menghadap ke selatan Dalam range Di antara 157,5 Sampai 202,5 derajat Tentu memang tidak cocok Itu akan menimbulkan Masalah Ya Oke Nah tetapi Bidang bisnis yang paling cocok Yang perlu diketahui Oleh Juragan Wilianto Adalah bidang berunsur Tanah Dominan Itu paling nomor satu Yang kedua Bidang campuran berunsur Tanah Dengan air Atau Campuran tanah Dengan api Tetapi Walaupun ambisinya Juragan Wilianto ini Termasuk besar loh ya Ya Besar sekali Besar sekali ambisinya Bahkan Kadang-kadang Sifat baiknya itu Tertutup oleh Arogannya Nah ini sebaiknya Jangan Gitu ya Oke Baiknya bukan main Ini Juragan Wilianto Dan Rezekinya Sangat besar Tetapi sayang Malasnya Bukan main Oke Jadi Motivasilah Semangat Anda Juragan Wilianto Dengan sering Memakai baju Warna Merah Baju warna Merah Iya Arah tempat tadi Berarti ke arah Barat Barat Atau Barat Daya Yang bagus Menghadap Ke Barat Daya Antara 202,5 Sampai Dengan 247,5 Derajat Dan Kemudian Sebaliknya Seberangnya Antara 22,5 Derajat Sampai 67,5 Derajat Itulah Timur Laut Nah Oke Tetapi Bukan hanya rumah yang Eh bukan hanya tempat usaha yang jadi tolok ukur Rumah adalah Nomor 1 Tempat usaha nomor 2 Nah kalau juga Gan Gan Wilianto Rumah dan tempat usahanya di tempat yang sama Tentu berat untuk menggapai kemajuannya Di tempat yang sama dalam artian posisi selatan tadi loh ya Iya Baradaya Baradaya atau Timur Laut berarti Betul sekali Itu yang baik Kemudian Kalau tadi yang unsur tanah dominan Kalau antar jemput itu ikut unsur apa ya Pak Kang ya Antar jemput apa nih Antar jemput Apa namanya Anak-anak sekolah gitu Iya Itu unsur tanah dan air Berarti oke ya Oke dong Ada juga ada yang punya bisnis disitu Iya katanya Kalau jemputan apa cocok begitu Oke itu oke Itu lebih Itu oke Lebih cocok Perbandingannya Satu berbanding Tiga Baik Oke begitu Pak Willy Kita berpindah ke penanya selanjutnya Selamat malam Ini satu lagi Pak Kang boleh ya Oke Ada Martin Nugraha Martin Nugraha Tanggal 7 Maret tahun 95 7 Maret Tahun 95 Jamnya 17.45 17 17.45 ya Oke Apakah di tahun babi bagus Pak Kang Kesehatan dan Kalau mau pindah kerja Sebaiknya di bidang apa Rezekinya di tahun ini Bagus sekali Bagus sekali itu Pak Meningkat dibandingkan tahun lalu Padahal di tahun lalu Sudah bagus Ya Hanya saja bedanya Walaupun meningkat Walaupun meningkat Bukan berarti Meraih Keberuntungannya Lebih mudah dibanding tahun lalu Kenapa Tahun lalu Tentu tidak Ciong Di tahun ini Ciong Jadi Masalahnya tentu Lebih banyak Tiba di tahun lalu Nah Oleh sebab itu Yang paling benar Jangan pernah mundur Ya Harus berani Maju Ya Menghadapi masalah Dengan demikian Maka dibalik masalah Akan timbul Pundi-pundi Keberuntungannya Pertanyaan lain Kesehatan Kesehatan Jaga jantung Dan pencernaan Lambungnya Gampang kembung Aduh Ya Artinya Leadershipnya tinggi Ambisinya tinggi Sayang Males Dan tidak disiplin Oke Ya itu Dua hal itu Diperbaiki Jadi pakailah Baju warna merah Kuning dan coklat Oke Kerja yang bagus Bidang apa tadi Maaf Pak Berunsur tanah dominan Sekarang bidangnya apa Dia Enggak disebutkan Cuma ngomong Mau pindah kerja gitu Mau pindah kerja Tahun ini jangan Oh jangan tahun ini Tahun depan Tahun depan Ya walaupun lagi bagus Berpindah kerja Di tahun ini Bisa-bisa Masalahnya Di Tahun berikutnya Setahun Dua tahun Tiga tahun berikut Bisa dalam rentang Tiga tahun Baiklah Siap Lengkap semuanya pak kang Sudah terjawab Aduh masih banyak Tapi waktu kita sudah habis Masa sih Oh iya Mau lanjut lagi Seti jam lagi pak Saya ingat Saya ingat pendekar Pedang kayu Jepang Musashi Kalau ini Masashi Masashi Pak Kang terima kasih Sampai ketemu minggu depan Sama-sama Juragan Daniel Senang sekali Berbincang dengan anda Di hari yang agung ini Ya Dan satu hal Juragan Ya Saya hari ini Kedatangan Anak sahabat Dari Luar Dia bilang Dia berencana Bikin Film Filmnya itu Dia mau Mengangkat Cerita Dari Kalimantan Selatan Hantu Kuyang Hantu Wanita Aduh saya baru Daftar main Filmnya Tapi kok serem Gak jadi deh pak Gak jadi daftar saya Minggu depan Kalau sempat kita bahas Hantu Kuyang Aduh Saya libur Minggu depan Pak Kang Libur Selamat malam Pak Kang Oke Sukses selalu juga Selamat malam Sampai jumpa